Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel Youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, admin aku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 547, pawawan yang melihat ada polisi berpangkat jenderal, serta pula beberapa pimpinan perusahaan. Pawawan pun terkaget jadinya, bertanya-tanya dirinya, begitu pula dengan anak buahnya, serta juga pengacaranya, yang melihat kedatangan penasehat-penasehat hukum yang terkenal. Nampak Bang Hotman dan koleganya, tiba-tiba ke tempat ini. Pengacara pawawan pun dibuat kaget jadinya. Mereka bertanya-tanya, ada apa memangnya, apa ada kasus yang besar di sini? Pengacara pawawan mengira, serombongan orang-orang itu, hendak menyidak kasus yang penting. Sika yang bersama orang tuanya pun demikian. Melihat orang-orang berpakaian rapi, yang datang ke tempatnya, Sika pun masih belum mengerti, akan maksud dan tujuannya. Para warga pun sama, melihatnya semua, dan tamu yang baru datang itu. Bos-bos perusahaan yang sudah tiba, langsung menghampiri Kenshin. Anak buah pawawan pun tak berani melarangnya. Mereka hanya melihatnya, orang-orang yang lewat di depannya. Dan para bos itu langsung menyapa. Mereka pun bicara, Tuan muda, kami semua memutuskan datang ke sini. Bersama pengacara dan aparat kepolisian. Akan membuat perhitungan secara langsung. Dengan orang-orang, yang sudah berbuat kurang ajar pada Tuan muda. Dan untuk para atasan yang lainnya, Mereka sudah memutuskan kerjasama dengan PT Kargo Bintang Utama. Jadi perintah Tuan muda sudah dijalankan. Pawawan dan anak buahnya pun melihatnya. Mereka pun mendengarnya. Terperanjat jadinya, tak bisa berkata-kata. Hanya melongo di tempatnya. Kaget-kagetnya luar biasa. Takut-takutnya tak terkira. Ternyata yang disebut parega ditelepon baru saja. Orangnya ada di sini. Tuan muda yang dihormati. Pawawan jadi syok seketika. Pawawan pun ketakutan. Karena melihat polisi berpangkat jenderal. Sedang bicara dengan pemuda itu. Sika pun demikian. Para warga pun sama. Dibuat terheran semua. Melihat kejadian. Yang tiba-tiba di depan mata. Sika pun dengan samar mendengarnya. Cowok itu dihormati orang yang baru datang. Seperti disebut Tuan muda. Sika merasa tak percaya. Dan dilihatnya lagi. Kartu nama yang ada di tangannya. Ken Sin pekerjaan cleaning service. Tak ada yang spesial di situ. Tak ada jabatan lain yang terbaca. Sika pun jadi bertanya. Mengapa orang-orang yang sepenting mereka. Menghormati cowok itu. Mengenal dan menyapanya ramah. Padahal dia kerjanya cleaning service. Sika merasa tak masuk akal sekali. Hal itu bisa dimengerti. Karena memang dirinya juga melihat sendiri. Cowok itu dulu tinggal kos bersama Iwan. Kerjanya juga sama. Cleaning service pula. Kok bisa dihormati kayak begitu. Sika bingung sekali. Para warga pun demikian. Jadi terheran semua. Mereka yang sebelumnya. Mengira Ken Sin dan Iwan menyerah. Begitu pula dengan Sika yang merasa kasian dengan Ken Sin. Kini mereka bertanya-tanya. Menjadi penasaran sekali dibuatnya. Dan Pak Wawan sendiri. Kemudian didatangi Bang Hotman. Oh jadi Anda rupanya pemimpin perusahaan yang tak tahu diri. Sudah berani-berani bilang ketuan muda gila segala. Bahkan menyuruh bunuh diri. Lompat dari pesawat. Dan dibuang ke tempat sampah. Sekarang lu tahu akibatnya. Tak ada perusahaan yang mau kerjasama dengan perusahaanmu itu. Baru kaya dan jadi bos saja sudah belagu. Pemimpin-pemimpin perusahaan yang lain pun juga datang. Mereka satu persatu bicara. Wah rupanya ini orangnya di video WhatsApp tadi. Yang membuat marah kita pimpinan 73 perusahaan. Karena berani menyuruh anak buahnya. Melempar putung rokok ketuan muda. Ken Sin pun mendengarnya. Merasa bertanya dirinya. Kok mereka bisa tahu akan kejadian itu. Serta pula percakapan tersebut. Ken Sin pun langsung menerka. Pasti Iwan yang merekamnya. Dan mengirimkannya pula. Dan pawawan yang bersama anak buahnya. Menjadi keder di saat itu juga. Bagaimana tak demikian. Saat ini ada polisi berpangkat tinggi. Ada pengusaha-pengusaha ternama. Ada pula pengacara yang hebat. Yang tak sedikit jumlahnya. Menghormati pemuda itu. Dan ada di pihaknya. Pawawan yang baru mendapat kabar. Akan perusahaannya yang berhenti. Kini jadi tahu dirinya. Ucapan pemuda itu tak main-main. Bukan gertak sambal. Seperti yang dikiranya. Pawawan pun sangat terheran sekali. Bercampur khawatir resah dan cemasnya yang tinggi. Pawawan bertanya-tanya. Bagaimana anak itu bisa. Memerintahkan bos-bos perusahaan yang besar. Untuk menuruti apa maunya. Padahal usianya masih muda. Kok bisa mengenal mereka. Serta punya pengacara yang hebat. Di tengah rasa gelisahnya. Pawawan jadi penasaran dibuatnya. Begitu pula dengan anak buahnya. Serta penasehat hukumnya. Yang belum mengerti Kenshin siapa. Kemudian Pak Jendral pun datang. Bersama beberapa bawahannya. Mendatangi Sika dan orang tuanya. Pawawan yang melihatnya. Semakin takut dibuatnya. Pak Jendral itu bilang. Oh ya mba Sika ini. Saya baru saja mendapat cerita. Dari mas Kenshin yang ada di sana. Katanya mba Sika ini pegawainya pengusaha itu. Dan diancam akan disita rumahnya. Dengar-dengar berdasar rekaman yang saya dengar tadi. Katanya mba Sika menolak perintah atasannya. Hingga pengusaha itu tak terima. Memangnya perintah apa itu. Sika pundak dikduk dibuatnya. Begitu halnya dengan kedua orang tuanya. Tak menyangka ada polisi berpangkat Jendral. Yang menanyainya secara langsung. Sika pun menjawabnya dengan apa adanya. Kalau atasannya itu. Ingin mengajaknya hal yang tak baik. Mengajaknya berbuat asusila. Dengan janji-janji naik jabatan. Dirinya berkali menolaknya. Namun bosnya itu tak terima. Dan kemudian main ancaman. Hingga ia melapor ke polisi. Tapi tak pernah ditanggapi. Jadinya rumah kami ini akan disita. Pak Jendral pun mendengar semuanya. Pak Jendral lalu berkata. Oh ternyata itu benar adanya. Laporan yang tak ditanggapi itu. Karena mereka punya kenalan oknum polisi. Yang bisa diminta sesuai keinginan mereka. Bahnya tidak usah khawatir. Saya akan memanggil oknum polisi itu ke sini. Termasuk yang tadi yang ikut berjaga dan mengawal pengusaha itu. Saya mau minta juga keterangan pada mereka. Saya akan pastikan. Mereka tak akan berani berbohong untuk menjawab pertanyaan nanti. Sang Jendral pun memerintahkan. Agar polisi yang mengawal pawawan. Untuk dipanggil ke tempat ini. Dan bawahannya pun langsung. Bertindak dan menghubungi. Akan oknum polisi yang dimaksud itu. Pawawan dan anak buahnya. Serta pengacara-pengacaranya. Yang tadi mengaku punya kenalan polisi. Yang bisa langsung memasukkan penjara Kenshin. Sekarang menjadi ketakutan semua. Bahkan pengacaranya itu tak mengira. Kalau pemuda yang diremehkannya. Malah punya kenalan polisi berpangkat Jendral. Malu-malulah mereka. Takut-takut semua. Kejadian ini tak pernah disangkanya. Urusannya menjadi besar. Hanya karena pemuda itu. Perusahaan pawawan berhenti total. Yang sangat-sangat di luar nalar. Sedang Kenshin sendiri. Rupanya mengajak Iwan tadi pulang. Agar cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Karena Kenshin sudah merasa sebelumnya. Sudah bisa mengira dirinya. Pasti ada pimpinan yang datang ke tempat ini. Karena ia sudah memberitahukan. Ke grup WhatsApp 73 perusahaan. Kenshin pun tak ingin menjadi pusat perhatian. Akan para warga kampung di tempat ini. Namun. Hal itu sudah terlanjur diketahui. Tak sempat Kenshin menghindar. Para pimpinan itu sudah datang. Iwan pun tak luput jadi pusat perhatian. Dirinya yang diketahui dari desa. Sudah lama kos di kampung sebelah. Kerja sehari-hari cleaning service. Para warga kampung ini pun melihat Iwan. Dengan terheran-heran pula. Kok pemuda itu juga mengenal Bang Hotman. Bercanda dan saling bicara. Bahkan bercakap-cakap dengan beberapa orang yang penting itu. Para warga kampung termasuk Pak RT-nya. Mereka menjadi bangga. Akan sosoknya Iwan. Yang bisa mengenal orang-orang yang hebat. Bahkan tak sedikit dari mereka berkata. Dengan penuh bangga dan hati yang senang. Wah kampung ini bisa aman nantinya. Kalau kita ada masalah dengan hukum. Bisa minta Mas Iwan itu saja. Untuk bicara minta bantuan ke Bang Hotman. Waduh-waduh belum apa-apa. Para warga di situ semua. Sudah memikirkan masa depannya. Hal itu memang bisa dimengerti. Karena orang yang biasa. Seringkali dikalahkan oleh jabatan dan kedudukan. Jadinya mereka pun senang. Sekarang punya harapan. Tak lama kemudian. Oknum polisi yang tadi. Yang mengawal Pak Wawan itu. Kini telah datang. Mereka melihat banyak pengusaha-pengusaha. Serta pengacara-pengacara yang terkenal. Berada pula di sini. Yang sebelumnya tadi tak dijumpai. Dan oknum polisi itu. Menghampiri Pak Wawan. Sambil agak emosi dan marah. Mereka lalu bilang. Nah kan Pak Wawan. Apa yang saya bilang. Pemuda itu bukan orang biasa. Dia mengenal jenderal. Pasti urusannya akan besar. Tapi Pak Wawan malah meremehkan. Malah meneruskan. Malah kita yang terseret jadinya. Sudah ku bilang akan jadi besar. Malah Pak Wawan tak percaya. Terpaksa saya harus berkata terus terang. Menjelaskan hal yang sebenarnya. Karena Pak jenderal itu orangnya tegas. Saya tak mau diberhentikan tidak hormar. Lebih baik dihukum daripada dipecat. Waduh-waduh gawat-gawat. Oknum polisi yang sebelumnya. Menjadi pengawalnya Pak Wawan. Akan berkata membongkar. Kejahatan yang dilakukan. Dan tamat-tamat sudah. Akan Pak Wawan dan anak buahnya. Mereka terancam dipidana. Termasuk pula pengacaranya. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di. Artikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!